Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia buat kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat Dimudahkan dan dilancarkan Segala urusan kita amin Pada malam hari ini Tanggal 13 Januari tahun 2024 Saya akan Mencoba camping di daerah Bogor Yaitu lembah batu Untuk lebih jelas dan lengkapnya mari ikuti Video saya sampai selesai Ya, setelah melewati Aduh, kemental Aduh, helmnya kemental sendiri Setelah melewati perjalanan panjang Dan Bojonggede Yasmin Naladon Melewati Melewati jalan pintu ledeng Istirahat sejenak Tuh, persiapan camping Persiapan camping Lembah batu tuh Sama Bu Bos Lagi beres-beresin Dipilih-pilih Bajakin sirai-sirai sih Itu Kita tamunya Bareng-bareng Nama teman-teman Kopinya tuh Bajakin sirai-sirai Bajakin sirai-sirai Pasir Orai Pasir Orai Keluar ini Kinaneng Pasir Orai Aduh Jalannya puter-puter lagi dibangun Lagi dicor Jalannya Jalan itu Si turunannya Parah banget ini Oh, yang banyak sama JNLT-nya Pak ya Yang sama Itu Bang Jajak Jajak Yang sama Ya Jadi sempit kan Tersempit Terpontar jadi gara-gara hilang dan rincor oh, rocokannya parah jadi luat kebun ya, tuh parah banget ternyakannya jalan setapak lagi nih tak mungkin oke parah lah soalnya langsung loncat dulu sih pak iya nah, turunan itu Terima kasih, Kang. Yuk. Apa-apa, Tengah. Jalanannya jadi riwuh begini, gara-gara dicor nih. Tutup sebuah jalan kampung. Gara-gara dicor, gara-gara dicor. Gara-gara dicor, gara-gara dicor terus. Belakang ada temannya nih. Gara-gara dicor. Gara-gara dicor. Gara-gara dicor. Gara-gara dicor. Gara-gara dicor. Gara-gara dicor. Tuh, saya bilang bisa jalan 2. Gua, kalau siang kelihatan ini. Tentu-tentu cakap ya. Maaf, lampunya doang. Gara-gara dicor. 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 hai 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 karena Hai 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 kerennya parah Hai ngomong belok kiri lagi ya Hai 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 teman-teman, kepes, Pak mantan ya setelah ya, ke situ oh iya nah, ya bertigaan sini nanti kita melok ke kiri ya, kiri ya, pantai kiri ya tapi sini nggak ada pelangi sih ya lho pelang lembah batu, bagaimana tulisannya, langsung pilok kiri aja itu ya oh, satu mobil ya terus ke jalan, setiap kilu satu kilu, masih ke depan ya, jalan dia ya masih lulus-lulus ya yang lagi dilu nengokin anak dari Lidia, tadi dilu kan? karena itu yang tadi nanya tadi oh, kalau siang wah, aku selesauan ini, tadi dilu Ropi kok ada muntah kamu, ibu sayang kali ini emang mauannya tempat ini ya, jalan gini tuh, rancang terus sampai urangan malem gunungnya nggak kelihatan tuh, sawah tuh, pos depan gunung salak berata jalan dan lanjak lanjak terus nah ini, celahnya nggak ada udah, jadinya agak berat, lanjaknya 12 meter lagi aduh, asal nggak ada celahnya asal celahnya nggak ada lagi ya gimana nih? ini, terus kiri, kanan, kanan belum tinggi ke kanan belum? ah, lurus coba lurus, oh ya lurus lurus, lurus lembah batu, lemah datang lurus jalan nggak kelihatan sejalannya jalan nggak turunan banget sih bukan nggak turunan banget tuh, gunung salaknya kelihatan kenapa aja lembah batu, tiga lembah batu eh, perapatannya nggak kelihatan jagakannya pulangnya udah, turunan parah banget pusing turunannya hati-hati nih S tuh, turunannya S hati-hati nanti aku turun jalan ah, nggak mau hehehe sempit lagi satu mobil doang oh tuh, kalau siang bagus banget tuh kalau siang tuh ya, padi juga udah kuning tuh teras sering teras sering ya tuh, iya jalan malam nggak kelihatan apa-apaan eh, mantep ya kok terus bukan lanjut ke sana mau tutup sini ya parkir disini yang udah tutup yang mau nginep apa ya iya ya tadi yang udah walking sampai, alhamdulillah sampai juga setelah melewati jalan-jalan beliku yang kacau turunan, tanjakan tuh, anakku bahak alhamdulillah sampai juga lembah batu wah, perjalanan panjang air bojong gede parkiran mobil luas iya ntar lo akhirnya mobil cukup luas ya izin lapor lo oh, motor juga luas iya ya tadi ngomong selanjutnya perjalanan jauh dari itu yang lalu terang dari bawah oh iya mentok tadi ya orang Sinaneng aja pada lewat Cikampak kalau harus ke Bogor ke Luliang jalan jalannya gede sepi gak kayak tadi ya jalannya sempit tanjakannya parah banget tadi ya di Sinanengnya dicor jadi ditutup enak kan lewat situ lewat Cibatok tadi Cikampak oh Cikampak ya oh iya kalau Cibatok kejauhan jalan ini kecil juga Cikampak ya gampang Cikampak nanti ya kalau pulang nih lewat Cikampak ini belok dan Cikampak yang di bawahnya iya tapi tempatnya sebelah mana tinggal milih aja yang mana aja oh ada yang kosong ya ada yang kosong ya turunin barang lo ya paling om iya tuh sawah-sawah padi kalau siang bagus banget nih karena saya jalan malem aduh jadi gak kelihatan mungkin besok pagi baru kita kelihatan keliling jalan yang bagus tuh batu kali ditata rapi aduh kenapa musyola waduh musyola waduh suara air kalinya kedengeran banget mengecikan air mengecikan air mengecikan air uang wuang wuang tata bagus bilik bambu eh Pak yang deket air deket toilet-toilet ah nggak jauh-jauh misalnya boleh toilet mana yang mana kan yang sebelah sini aja menyebaran situ ya tuh oh oh dapetan sini sebelah depan yang dekat tadi nah yang dekat mana mana kosong itu ya sebelah itu kosong yang 20 ya kosong Oh yang atas itu bagusnya di bawah pohon ya itu ada tuh Hah kosong hidup disitu terkaitan bagusnya itu tepat Oh tepat-tepat ini balong-balong berapa meter ya kan tuh dalam juga ini Aduh yang pena-pena yang udah diisi oh ini nah ini bagus nih Hai Oke yang hebat terserat gimana ini mana ini aja udah nah yang dekatan aja dah coba Alhamdulillah dua ini aja ini aja 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 Aduh gelaran-gelaran ini ya capek oh ini kalinya pinggir kali airnya nggak begitu gede mungkin kalau besok pagi baru kelihatan ini bisa berenang ya bisa berenang ya baru meter dalamnya baru meter dalamnya Oh semeter lebih ya Hai Oh ya batu kali kelihatan itu Oh sebelah sana oke ya iya oke kayaknya masih kan ini tempat tenda ukuran berapa nih Pak tiga kali lima ada ya tiga kali lima ya lebih 35 lebih ya ya Kang karena kita orang nggak bisa pasang jadi tolong dibantu pasang nggak bisa pasang mah bisa punya tenang bisa pasang harus sama kayak kita juga ngadepnya kedepannya pasang tenda dulu Bobos rapi juga masang meja sama bangku lampunya mati Ibu itu ya lampunya mati Aduh lapar begini enaknya ngemi 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 udah itu tinggal pasang doang udah udah tinggal dinyalan doang nah terbuka doang belum dibuka udah mati nanti Hai ngapas nih nah ah kecilin nih Bos kalau kebetolanya rusak pemelin lagi gua hahaha nah udah deh mantep itu udah ngemi ngemi udah sedang biar cepet matang sama segitu iyalah kalau gitu punya wadah mati itunya paling berapa menit 5 menit gak kelar ini mah apinya gede nah kan kenetangan lu panas masuk ke gedean itu ya masak air buat ngopi waduh hari ini udah masuk malam hari minggu karena sudah memasuki jam kosong-kosong 25 menit waduh teman anehnya Pak Bos sudah makan mie suhunya belum terlalu dingin mungkin nanti subuh baru dingin ya inilah kondisi malam hari lembah batu gunung bunder 2 bubos bikin nasi riwet tuh mantul lah pokoknya bikinan bubos eh tetangga udah pada bangun oh kali ini juga bagus kan kita ini dalam mata asri suhunya dingin sekitar 20 derajat celsius pagi jam 6 situasi dan kondisi pagi lembah batu bogor gunung bunder 2 depan tanda persis balong balong namanya Pak ya ini balong namanya bukan eh kita bakal bola udah lagi mateng sambal tomat waduh ini bener nih teri Sambal, tomat Udah dicuci, udah Eh belum Kelor Mantap Itu sama air tadi yang udah di bawah Jangan ke sini Di bawah Di situ aja di bawah Ini Bu Bos Lagi bikin goreng Teri jengki Kelor ceplok Sambal, tomat Waduh mantul sarapan paginya Assalamualaikum Selamat pagi semuanya Ini di situasi dan kondisi Pagi hari Di gunung Bundar 2 Ya posisinya di lembah batu Nah ini adalah pintu masuk Lembah batu Gunung bundar 2 Suatana pagi ini jam 6 Kondisi suhu Cukup dingin Sekitar 20 derajat Nah dari pintu masuk Tiri Padi-padi yang menghijau Segar Menyejukkan mata Amparan padi yang cukup luas Ada juga tangan padi yang sudah dipanen Nampak depan lembah Nah yang paling belakang adalah Gunung salak Sebelah kanan Dari pintu masuk sebelah kanan Saya naik atas Sini sedang dibangun Tepat kem Tanah datar Yang berhadapan dengan piu langsung Gunung salak Suasana sejuk Sepi Sunyi Dengan udara yang sangat segar Kita akan coba turun ke depan Pintu masuk Dan area parkir Ini adalah pintu masuk Pagi hari Siang hari Karena saya semalam datang Sekitar jam 12 malam Jadi Tidak kelihatan Suasana Situasi dan kondisi Pintu masuk Lembah batu Gunung bunder 2 Ini adalah pintu utama Tepat pos penjagaan pengamanan Ini adalah toilet Yang di luar Nah kalau malam Dijaga oleh petugas Itu masuk Supaya aman Tidak keluar Kendaraan Ada hal-hal yang tidak diinginkan Maka dipalang Cukup luas tempat parkir mobil Dan parkir motor Mobil bisa muat sekitar 20 motor Eh 20 motor 20 mobil Kalau motor cukup banyak Lainnya cuma segini doang Tempat parkirnya Lahan parkir Lahan parkir ini aja Lahan parkir ini aja Oh di bawah juga ada ya Oh di sini juga bisa masuk ya Parkir motor Lebih aman di sini ya Oh kalau buat nginep di sini Oh kalau nginep di sini Kalau nginep di bawah ya Kalau nginep di bawah ya Oh dua pencengnya Kan awal mulanya itu Oh di sini Di sana aman ini Oh itu ya depannya Ada yang jual lahan Oh jadi lanjutin Oh dilanjut Itu ya Lanjut Parkir Lebih aman sih di dalam Kalau parkir lebih aman Kalau di sini luar di dalam Aman juga Oh ya jadi aman di situasinya Budi yang punya Kan tau sendiri Enggak tau Agak Keras ya Repot urusannya Oh Pokoknya itu menurut Akang Situasi dan kondisi Untuk parkir segala sesuatunya Aman dijamin Aman dan terkendali Pertama dijaga Petat Keduanya punyanya Udah pada tuh semua Oh pokoknya aman lah ya Eh Kang Makasih kan Ya Menurut informasi Akangnya Parkir Aman Kita coba turun ke bawah Oh ini tepat ngecam juga Kalau di luarnya Lebih enak Lebih bagus Pemandangannya lebih luas Di banding ke bawah Bahwa kita akan turun Ke bawah Lihat Dan disini juga Untuk menuju Camp pinggir kali Jalannya dikasih batu-batu kali Disusun dengan rapi Tapi hati-hati Kalau hujan licin Kebelah kanan Padi-padi yang sudah Manghijau Pohon-pohon padi yang manghijau Nah ini juga dalam Paham pembangunan Tepatnya camp Coba kita lihat ke bawah Ini adalah Menurut informasi Petugas Ini adalah Musola Tuh jalannya bagus Jadi Tidak khawatir Kalau tidak hujan Tidak khawatir Licin Tapi harus hati-hati Karena Turunan agak terjal juga Ini tempatnya camp Coba kita lihat Pemandangan dari atas Musola Oh itu adalah Pemandangan Kali Dengan air yang Sangat jernih Keluar aja Angkrik Di pagi Ini Jalan turun ke bawah Menuju tempat camp Yang disediakan Sudah banyak Tamu yang datang Dari semalam Sedang membuat Tarapan Nah kalau disini Jalannya masih Tanah Jadi kalau Hujan masih Debal Masih lengket Nah ini sudah Disambung dengan Batu Kali Jadi Agak aman Kagak becek Tapi agak licin Pastinya Agak hujan Harap berhati-hati juga Kalau lewat sini Dari atas Pintu masuk Disini juga ada tempat Post penjagaan pengamanan Coba kita lihat Keadaan kondisi toiletnya Kondisi toilet Rapi dan bersih Toiletnya rapi Bersih On up Tanggal atau Sepatu harap dilepas Untuk menjaga Pembersihan Bersama Kita akan turun ke bawah Nah kalau ini jalan ke bawah Agak hati-hati Karena jalannya licin Karena batunya Sudah Dicampur dengan Adukan semen Jadi kalau hujan Agak licin Lumayan turunan Ini adalah tempat sampah Para ngecam Dibakar oleh petugas Untuk mengurangi Tampah-tampah Yang merantakan Kita akan coba turun ke bawah Ini jalannya licin Ini balong ke Balong ke enam Ini balong ke enam Buat anak-anak Bagi telan turun lagi ke bawah Nah ini kayaknya Sepertinya dalam Kondisi perbaikan Balong Tempat pemandian Anak-anak Ini kalinya Airnya juga Gak begitu beras Jadi aman untuk mandi Batu-batu kali Yang besar berantakan Sepertinya juga sudah di Tambah dengan batu-batu kali Pecahan Fungsinya untuk Mencegah Kalian air Terlalu lusa ke bawah Kita coba lihat Ke atas Ini pemandangan Anak-anak Kerama sekitar 30 cm Jadi untuk anak-anak aman Jadi untuk anak-anak aman Sudah Semua kita lihat Oh ini Di samping camp Di samping camp Di depan menghadap kali Di belakang menghadap Pemandian anak Sekitar 1 meter Aman Buat anak-anak Ini kolom pemandian Dewasa Sekitar 2 meter Jadi anak-anak Tidak disarankan Untuk berenang Di sini Di sini juga ada Toilet tambahan Ada 3 toilet Toilet Lebih bagus dari toilet yang di atas Ini yang Balong keempat Ini yang pertama Balong Yang pertama tepat Bisa menghadap persis Dari tenda camping Pagi-pagi Kita ngupi Waduh Mantap Cangcing makbabe Semuanya Kita ngupi Nih tuh Enak Suasanya dingin Udah ada Apa nih Sambal teri Waduh Mantap Pokoknya Kalau masakan bu bos Mantap lah Gak alih musuhnya Susah dilawan Ini tuh Liwot aja Dikit lagi Mau mateng Peruk udah keroncongan Soalnya ini Waduh Waduh Ini mantep nih Nasi liwot Pemadam kelaparan Baru nyampe ini Baru kelar masak bu bos Waduh Soalnya udah gak tahan Pengen niblak tuh Di depannya ada Balong Waduh Mantap Coba kita aduk-aduk dulu Nasi liwot Bikinan bu bos Waduh Buk bos Lagi ngaduk-ngaduk Nasi liwot Pemadam kelaparan Kalau perut udah keroncongan Udah kriuk-kriuk Udah gak nahan Ngendus wanginya Serai salam Waduh Cabai Sama ini Teri jengki Teri jengki Waduh Ini banyak Wah Mantur Loh dadar Ayo pak bos Temen-temen Cancing mabay Mabay Kita sarapan dulu Abang-abang Kita santok Ini Nasi liwot Buatan bu bos Mantul Gak pake cuci tangan Langsung aja Udah gak nahan Laper Bismillahirrahmanirrahim Pusing Saking enak Itu Nasi liwot Tinggal keraknya Doang Itu Pusing Tapi api juga Nggak Kelap Bismillah Kali ini Antul Masakan bu bos Ini Demikianlah update Kini Saya Dari Lembah batu Gunung Bundar 2 Semoga Tayangan ini Menempat Buat kita Semua Jangan lupa Komen Subscribe Like Dan share Link Videonya Agar Sempat Semua Abang-abang Cengcik Mabay Tidak Ketinggalan Dari Video Saya Selanjutnya Tak Lupa Saya Ucapkan Salam Dan Terima Kasih Tidak Sementara Selamat menikmati Selamat menikmati